Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Contoh Ayat yang ketiga Ini kalimat iman pertama di Quran Disandingkan dengan solat Perhatikan tulisannya Lihat baik-baik Perhatikan tulisan solat dalam ayat ini Ada tiga jenis kata solat Alif Kalau dituliskan Alif Dituliskan yang seperti ini Maksudnya solat fardu Solat fardu Fardu itu jumlahnya berapa waktu? Berapa rokaat? Tujuh belas Tujuh belas Kalau lima jamah atau tunggal? Jamah Banyak atau sedikit? Banyak Tapi dibatasi Lima waktu saja Sobo, gohor, asar, maghrib, isya Jangan lewat, jangan kurang Kurang dari lima, tidak sempurna Lebih banyak daripada lima Terlampau soleh Lima Tonun ayat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238 Paling kanan sebelah atas Hafibu ala salawat Jaga waktu-waktu solat Apa ini maksud waktu solat disini? Solat fardu Dari subuh sampai dengan isyaknya Tapi kalau disebutkan yang ini Alif Lam Sod Lam Waw Fakah tegak tak mermutah Itu artinya Jam'un ghayru mahdud Jam'ah tanpa batas Lebih daripada yang dibatasi Batasnya yang fardu berapa tadi? Lima Berapa doakan? Tujuh belas Disebutkan dengan kalimat yang kedua Tanpa batas Kalau melewati batas Solat apa yang disebut setelah solat fardu? Perhatikan baik-baik Orang yang hijrah Hubungannya lebih dekat dengan Allah Kata Allah Dia bukan sekedar menunaikan solat yang biasa Standar sifatnya Tapi meningkat jumlah solat yang biasa Yatunaikan Dengan mengerjakan solat-solat sunnahnya Jadi kalau anda mau hijrah Masih mengerjakan solat yang fardu Itu belum hijrah namanya Jangankan anda Anak kecil yang lima tahun Nih kami punya anak nih Anak pertama Muhammad hamil al-Quran Dipanggil amil Lima waktu dia solat pak Masih lima tahun Anak teman-teman yang lain juga begitu Ada yang empat tahun Ada yang lima tahun Dia sungguh ikut solat Duhur ikut solat Asal dia solat Maghrib dia solat Isya dia solat Padahal dia belum balik Kisah belum berlaku baginya Ikut dia lima waktu Anda sudah lima belas tahun Dua puluh lima tahun Tiga puluh lima tahun Empat puluh lima tahun Empat puluh lima tahun Lima puluh tahun Masih lima waktu juga Apa bedanya anda dengan anak lima tahun? Nah sekarang lihat Jadi kalau disebutkan lima waktu Itu solat standar namanya Perhatikan baik-baik Standar solat Berapa waktu? Lima waktu Masya Allah Lima waktu Apa yang disebut dengan lima waktu? Lima ini Tunaikan sesuai dengan waktunya Awas bukan cuman dihafal Subul muhur asar maghrib isya' Dua empat empat tiga empat Hapal Tapi yang disebut lima waktu Lima ini Tunaikan sesuai waktunya Kapan waktunya Muncul keterangan dalam Al-Quran Perhatikan hati-hati Quran surat keempat ayat 103 Paling kanan agak sedikit keatas Inna solatakanat Alal mu'minina Kitaban maukuta Sungguh solat-solat itu Yang fardu ini Sudah ditetapkan waktunya Bagi orang-orang beriman Dalam bahasa bebasnya Kata Allah Dalam bahasa bebasnya Orang beriman itu Pasti tahu waktu solat Kalau ada diantara kita Belum tahu waktu solat Ini menunjukkan iman yang bermasalah Contoh Subuh jam berapa? Nah Empat 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 Ayo ada yang lain Silahkan boleh Tanya kawan Telepon teman Empat tiga Lihat kesini jangan kesana Sini sini Empat 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 Ini wajar lah Gak apa-apa Terjadi perbedaan pendapat Di wilayah Banten Tentang waktu solat subuh Karena yang datang Berbeda-beda dari Berbeda lokasi Ini tandanya yang datang kesini Bukan cuma wilayah serang saja Bisa berbeda-beda Saya ambil pertengahan misalnya Empat tiga tujuh Misal Waktu solat subuh Empat tiga tujuh Waktu Indonesia bagian barat Plus es serang Lihat sini Subuh Empat tiga tujuh Allahuakbar 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 Empat tiga tujuh Begitu anda berkumandang Artinya anda sudah siap-siap Untuk menulikan solat Nah kalau anda siap-siap solat Yang empat tiga puluh tujuh Itu berarti solat anda Standar Masih standar Jangan dulu bangga Karena masih levelnya standar Anda kerja jam tujuh Datang kantor jam tujuh Standar kan Apa yang mau dibanggakan Uh saya datang sekarang pagi-pagi ini Jam tujuh Emang waktu kerjanya jam tujuh Anda datang jam tujuh Waktu subuh Empat tiga tujuh Anda sudah siap-siap Empat tiga tujuh Standar Sekarang kalau anda ingin hijrah Adan subuh empat tiga tujuh Bangun dari jam tiga Anda bangun jam tiga empat puluh tujuh Masya Allah Anda mandi Wudhu Solat kemudian tahajud sedapatnya Tutup dengan mitir Kemudian istighfar Astagfirullah Astagfirullah Nunggu subuh Begitu anda sudah bisa melakukan hal demikian Maka jaminan langsung diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang mau merubah hidupnya Bangun lebih awal daripada subuh Kemudian dia menunaikan solat sebelum subuhnya dengan arti tahajudnya Setelah tahajud dia perbanyak istighfar Maka di akhirat Allah sediakan surga khusus bagi orang ini Disebut dengan taman surga Surga ahli orang tahajud Buka Quran surah 51 ayat 15 sampai 23 Parin kanan dari atas sampai ke pertengahan Lihat baik-baik kalimat Qurannya Innal muttaqina fi jannatin wa'uyun Sungguh sebagian dari orang taqwa ada yang akan tinggal di taman surga Apa keindahan taman surga? Akhidhina ma'atahum rabbuhum Taman surga itu penduduknya akan langsung diberikan segala kenikmatannya oleh Allah Tanpa perantara Kalau surga yang lain yang melayani Para pelayan surga Kalau laki-laki dilayani oleh bidada di surga Kalau perempuan pangeran-pangeran surga Cantik gantengnya tak terlukiskan Jangan dibandingkan dengan yang sedang ceramah atau yang berayang di luaran Jauh Tidak pernah terlihat di bumi Tidak pernah terdengar kisahnya Dan dilamunkan pun jauh daripada itu semua Indah Surga biasa Dia membawa gelas-gelas yang dihiasi dengan emas Dengan berlian yang berkilauan Tidak pernah didapati di bumi Gak akan muncul di akhirat gelas mereknya akhir TV Gak akan ada Lain Tapi surga yang ini Surga ahli tahajud Itu semua yang diinginkan oleh hamba Tanpa perantara Allah langsung yang memberikannya Apa amalan orang ini? Orang ini saat di dunianya orang-orang yang muhsin Siapa mereka? Mereka itu sedikit tidurnya Redaksi Quran Redaksi Quran sedikit tidurnya Rajin tahajudnya Kalau Quran sudah menyampaikan kalimat Jangan dikurangi Jangan ditambah Anda tambah Bergeser maknanya Kata Allah sedikit tidur Anda tambahkan sedikit sedikit tidur Menyampai Menjelang waktu subuh Dia kemudian istighfar kepada Allah Astagfirullah 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 Anda sudah bisa seperti itu Walaupun anda boleh dengan dua rakaat Ingat Ingat kalau mulai hijrah itu Jangan banyak-banyak dulu Besok saya hijrah Besok saya hijrah Saya hijrah Bangun malam Bangun setengah empat Mandi Wudhu Siap sholat Langsung sebelas rakaat Sebelas Makan ada yang dua puluh tiga Allahuakbar Udah itu ngantuk Capek bangun yang delapan Dua dulu Dua rakaat Mulai Bacanya gak usah panjang-panjang Kalau belum biasa Jangan panjang-panjang Boleh Pertama Al-Falaq Rakaat kedua An-Nas Witir tutup dengan Kulhu Allah Wahad al-Ikhlas Saya ikhlas Ya Allah ini saya ikhlas Tutup satu rakaat Sikfar Kalau sudah enak Besoknya tambah lagi Empat rakaat Witir satu Enak enam rakaat Lapan rakaat Sebelas rakaat Sempurnakan Kalau sudah lebih enak Ada yang dua puluh tiga Ada yang empat puluh Nikmati Itu menandakan Anda sudah mulai hijrah Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Nanti ya Saya katakan dari sekarang Kalau kemarin-kemarin Ketinggalan sholat fardu Masih biasa Allahu Akbar Allahu Akbar Udah adan tuh Baru adan belum komat Tenang aja ya Dulu Dulu Begitu mengubah Hijrah Dulu fardu Tertinggal biasa-biasa Nanti setelah hijrah Ketinggalan sholat sunnah Anda bisa belisa Subuh 4.37 Anda bangun 4.30 Tujuh menit lagi Belum adan Begitu anda bangun Anda katakan Ya Allah saya terlambat Ya terlambat Padahal belum adan Akan ada suasana seperti itu Jadi begitu anda berpindah Bangun 3.47 Sudah mulai menikmati Ibadah Disitulah anda menemukan Anda sudah berhijrah di depan Allah subhanahu wa ta'ala Tujuh menikmati Tujuh menikmati Tujuh menikmati Tujuh menikmati Tujuh menikmati